Hari ini sebanyak 114 calon jemaah haji asal Kebupaten Bangka Tengah sudah mulai proses keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2023. Pada tahun 2023 ini banyak calon jemaah haji asal Kebupaten Bangka Tengah yang telah memasuki usia lansia dan hal tersebut menjadi perhatian khusus Bupati Bangka Tengah. Al-Ghafri Rahman menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji Bangka Tengah untuk dapat saling membantu dan tolong-menolong saat menunaikan ibadah haji. Terutama calon jemaah haji yang masih muda dapat membantu calon jemaah haji lansia dalam menunaikan ibadah haji. Agar para calon jemaah haji dapat saling mengenal saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, para calon jemaah haji diberi tanda pengenal berupa shal. Tadi ada beberapa yang memang lansia yang berangkat mengurut di Bangka Tengah. Tadi saya sampaikan untuk kita saling kompak ya, saling menjaga, saling membantu. Yang kuat jangan merasa yang paling kuat, bantu yang lainnya. Begitu tadi kita beri nasihat dan kita juga nitipkan ada shal yang bertuliskan Bangka Tengah supaya nanti itu saling kenal lah di antara teman-teman orang Bangka Tengah. Pada hari ini, 114 calon jemaah haji Bangka Tengah akan terlebih dahulu menginap di asrama haji dan seterusnya akan diberangkatkan ke Tanah Suci, Mekah, sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Koba Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Jemaah haji dari Tanah Merah, Tengah Baskara Perti. Jemaah haji dari Tanah Merah, Tengah Baskara Perti.